Baik Allahumma la baik, la baik la shriya ka la baik, inna alhamda wa ni'madda, la kawalamu la shriya ka la baik. Ini apa ini? Pelimpahan atau pembatalan? Batal. Batal. Kalau bisa, saya buatan. Ya bisa, saya nggak punya. Nggak melarang saya membatalkan. Kantor ya, kita sampaikan Bila Subrawah. Semoga amal ibadahnya diterima atas meninggalnya salah satu calon jamaah haji yang sudah tercoba di Kabupaten Tanah Laut ini. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan selalu dalam kesabaran dan kekuatan. Ada pun kalau memang dibatalkan, ada beberapa persyaratan kalau memang jamaah itu sudah meninggal. Sejauh ini sudah tahu apa belum persyaratan untuk pembatalan karena meninggal. Sudah tahu atau sudah membuat, yang saman buat mana? Mana surat-suratnya, Mbak? Yang sudah dibuat, bisa kita lihat? Mana? Itu bawa sini dulu. Kan persyaratannya kan banyak nih, yang meninggal. Ada surat permohonan, pembatalan, yang mana suratnya. Ini dokumen bebas saja. Iya, ini fotokopi. Ini asli kan fotokopi, Kak? Yang aslinya di depan. Mana aslinya? Ada? Ada, kan? 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 Iya, ada, kan? Kemarin saya kasih contohnya juga. Wah, ditulis di sini. Ini. Padahal, gue lola. Zaman enggak punya laptop, Kak? Oh, itu oke, Kak. Kalau ke sini, semua musuh. Ini kemarin itu contoh. Ini mana sih? 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 Contoh, jadi bisa dilakukan ke pengetikan. Tarisnya ada berapa? Tiga. 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 Tiga, empat, lima. Tiga. Enggak. Enggak. Berarti tiga. Oke. Jadi surat keterangan waris itu berapa ahli waris yang sesungguhnya. Jadi kalau tiga, ya harus tiga. Jangan dua. Jadi ketiganya harus ditulis. Itu masalah sangat berisiko ahli waris ini. Tolong untuk disempurnakan dulu ya, Mbak ya. Supaya sama-sama enak nantinya. Enggih. Semuanya foto dulu. Kita koreksi. Jadi coba jangan dibawa ke sini dulu. Kalau sudah kita koreksi, hasilnya sudah langsung antar saja. Nah itu insya Allah sudah pas. Jadi nggak berulang-ulang ke kantor gitu loh. Pasalnya kan jauh. Pasian waktu. Kami sampaikan lagi bahwasannya untuk pelaksanaan jam tugas kita antara jam 7 hari Kamis, hari Senin sampai hari Kamis, jam 7.30 sampai jam 16, tengah hari istirahat. Istirahat ataupun untuk hari Jumat jam 7.30 sampai setengah lima. Tetapi istirahatnya agak panjang.